Kembali lagi di Sapo Kampus Dan kali ini kita memiliki narasumber yang berbeda Yaitu Menia Agustina selaku ketua pelaksana Semarak Bulan Bahasa 2017 Apa kabar kak? Ya, Alhamdulillah baik Nah kak, Semarak Bulan Bahasa Semarak Bulan Bahasa itu apa? Ya, Semarak Bulan Bahasa itu suatu rangkaian acara Untuk memperingati Sumpah Pemuda yang diperingati 28 Oktober Itu diadakannya oleh siapa kabar? Diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Lalu tema yang diangkat untuk tahun ini apa? Ya, untuk temanya sendiri itu Berbudaya melalui sastra dalam lingkar bahasa Indonesia Yang berkarakter dan berdaya saing Itu ada alasan sendiri gak kak? Kenapa mengangkat temanya? Ya, karena kami mengikuti dengan visi dan misi dari jurusan kami sendiri Berbudaya berkarakter dan berdaya saingnya Nah, kami yang pertama itu mengangkat adalah bahasa dan sastranya Karena memang kami dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Kemudian bahasa dan sastra ini akan masuk ke ranah yang berkarakter Yang kemudian nanti bisa berdaya saing Terutama di ASL Lalu Rangkaian acara Semaruk Bulan Bahasa ini itu apa? Ya, rangkaian acara Semaruk Bulan Bahasa ini Ada 6 mata lomba Yang pertama itu ada lomba Baca puisi untuk dua kategori Kategori pelajar, SNP, SMA Dan kategori mahasiswa dan umum Kemudian ada cipta puisi Cipta puisi pun sama Kategorinya dua Pelajar dan mahasiswa umum Ada cipta cepen sama Kategorinya Kemudian yang keempat itu ada musikalisasi puisi Hanya saja musikalisasi satu kategori Yaitu kategori pelajar-pelajar Yang kelima itu ada debat bahasa Debat bahasa dua kategori Itu kategori pelajar dan kategori mahasiswa Dan yang terakhir itu ada Lomba Gerakan Cinta Bahasa Inggriswa Nah, untuk musikalisasi puisi Kenapa cuma satu kategori? Ya, untuk musikalisasi puisi Kami menggunakan satu kategori saja Yaitu musikalisasi untuk pelajar Karena kami ingin mengasah kemampuan dari pelajar Karena mahasiswa biasanya ada nanahnya yang lebih tinggi Ini kami sengaja mengangkat hanya Dan untuk kategori pelajar Kami lebih memposisikan itu untuk pelajarnya sendiri Lalu, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia itu apa? Ya, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia itu Jalan santai sebenarnya Untuk memperingati 28 Oktober Sumpah Pemuda Dimana bahasa juga diresmikan ya Pada tanggal 28 Oktober pada hari Sumpah Pemuda Nah, tujuan dari diadakannya Gerakan Cinta Bahasa Itu kita melakukan pergerakan Bahwa kami sebagai mahasiswa mencintai Bahasa Indonesia Sebagai bahasa nasional dari negara kita sendiri Ada gak suka yang membedakan Jalan santai dari Gerakan Cinta Bahasa Indonesia Dengan Jalan Santai Kediatan Ya, tentu berbeda Karena kami memperingati bulan bahasa Tentu tidak hanya sekedar jalan santai Tetapi kami menyuarakan suara kami Dalam Gerakan Cinta Bahasa ini Kami melakukan orasi Suatu pergerakan Dimana bahwa kami menunjukkan Perasaan cinta kami terhadap Bahasa Indonesia itu sendiri Lalu, Malam Puncak nih Ada Malam Puncak ya? Tentu ada Ya, itu pada tanggal 29 Oktober Ya, sehingga Lalu, itu ada apa aja tuh KDDI Malam Puncak? Ya, untuk di Malam Puncak Tentu kami akan mengumumkan juara-juara Dari setiap mata lembar Kemudian kami juga akan menampilkan Beberapa tampilan seperti ada tarian Dan tarian tersebut itu kami tampilkan Dari jurusan kami sendiri Jadi tidak menggunakan tarian dari pihak luar Tetapi menggunakan dari kelas tari jurusan kami sendiri Kemudian juga ada penampilan musikalisasi Itu dari mahasiswa PBSI-nya sendiri Jadi, yaitu pengumuman untuk juara-juara penata lembar Serta penampilan-penampilan yang akan konegarkan Itu di mana, Kak? Di ada ini? Untuk Senja Anugerah 29 Oktober Itu di Aula Serbaguna Di kampus Ciciwaru Ciciwaru ya Lalu, untuk lomba-lomba yang tadi telah Anda sebutkan Itu tanggal berapa dan di mana kelasan ini? Ya, untuk baca puisi itu tanggal 17 dan tanggal 22 Karena dua kategori 17 itu untuk kategori pelajar Dan tanggal 22 itu untuk kategori mahasiswa dan umum Kemudian untuk cipta puisi dan cipta cerpen Itu sampai tanggal 20 Oktober Karena memang cipta, tidak ada pelaksanaan secara live ya Kami mulai dari tanggal 13 sampai penutupan karya itu 20 Oktober Kemudian untuk musikalisasi Untuk musikalisasi itu kami tanggal 18 Oktober Di sini, di Auditorium, kampus A Kemudian yang terakhir itu ada debat Debat bahasa Itu tanggal 14 dan 15 di Aula Serbaguna Dan yang terakhir, GCBI Kita jalan santai dari kampus Ciwadu sampai Amin-Ain Nah Kak, untuk bapak-bapak yang telah kakak sebutkan itu Ruang lingkupnya bagaimana? Ya, untuk ruang lingkup permata lomba Ada yang senasional Ada pula yang seprovinsi Banten Untuk seprovinsi Banten itu Untuk tingkat pelajar Kategori pelajar Sedangkan untuk yang senasional itu Kami lebih ke tingkat mahasiswa Lalu hadiahnya apa aja tuh kak? Ya, untuk hadiah itu jelas Ada uang pembinaan Kemudian juga akan mendapatkan piala bergilir Nah, tetapi memang Tidak semua mata lomba Mendapatkan piala bergilir Hanya mata lomba terhenti saja Apa aja tuh kak? Ya, untuk mata lomba yang mendapatkan piala bergilir itu Yang pertama ada baca krisi Kemudian nyebar bahasa Dan musikalisasi Kenapa tuh kak gak semua mata lomba Yang dapat dijalin Ya, karena memang kami menyediakan itu Piala bergilir dari kerjasama Seperti mata bahasa Piala Taufik Ismail Untuk baca krisi Lalu ada gak sih alasan tertentu Kenapa Anda milih Lomba-lomba tersebut? Ya, karena memang ranahnya kami bahasa dan sastra Jelas untuk baca krisi Cipta krisi, cipta cerpen Itu akan menjadi menarah pada sastranya sendiri Kemudian untuk bahasanya itu Tadi gerakan cinta bahasa Kemudian debat bahasa Itu setiap tahunnya Lombanya tuh sama gak kak? Tidak, tidak iya Sesuai konsepan dari tiap tahunnya Untuk tahun ini Ada sedikit perbedaan Seperti mata lomba pidato Baca berita itu kami hapuskan Tahun kemarin memang mengadakan Tapi tahun ini Ditiadakan Lalu apakah Semarang bulan bahasa ini Bisa mengadakan tiap tahun? Ya, menjadi program kerja Dan impunan sendiri Setiap tahunnya pasti ada Lalu ada gak sih kak Perbedaan antara Semarang bulan bahasa tahun ini Dengan tahun sebelumnya? Ya, perbedaan itu ada Karena tergantung dengan konsep Setiap tahunnya Untuk tahun ini Kami tidak mengangkat mata lomba Seperti baca berita Dan juga lomba Berpidato Tahun kemarin mengadakan Tapi tahun ini Ditiadakan Hanya itu saja kak? Perbedaan Iya Lalu Apa sih kak harapan Untuk kegiatan ini Sekaligus ajakan Untuk mahasiswa kita Yang ingin hadir Di sinja anugerah? Iya Dari kami sendiri Sebagai penyelenggara Berharap Kita sebagai penerus bangsa Sebagai generasi muda Mampu mencintai Bahasa kita sendiri Bahasa Indonesia Sebagai bahasa nasional Lalu ajak kami Untuk teman-teman Yang ingin hadir Di sinja anugerah Tanggal Ya, tanggal 28 Oktober nanti Kami mengadakan acara Sinja anugerah Pukul 1 Sampai dengan selesai Di Alula Serbanguna Kampus Caciwaru Untuk teman-teman Bisa hadir saja Meronton Dan pasti akan seru Akan kami tampilkan Berbagai penampilan Mulai dari tali Dan yang lain-lainnya Akan menarik Jadi silahkan Untuk teman-teman Mahasiswa maupun dari luar Untuk menonton Acara sinja anugerah Dari impunan mahasiswa Jurusan pendidikan bahasa Dan Indonesia Lalu tagline sendiri Untuk Semarok Bulan Bahasa 2017 Ini apa? Ya, ada Ketika kami mengatakan Semarok Bulan Bahasa 2017 Bangga berbahasa Indonesia Ayo, Kak Semarok Bulan Bahasa 2017 Bangga berbahasa Indonesia Terima kasih ya Telah mengawakan waktunya Waktu Sampai Kampus Semoga Semarok Bulan Bahasa 2017 Dapat berjalan dengan ancar ya, Kak Amin Sekian Sampai Kampus kali ini Saya Tasya Meira Sampai jumpa Sampai jumpa